Pemirsa Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Jambi menerapkan 4K dalam upaya mengendalikan inflasi pangan dampak El Nino. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Jambi mengatakan, gangguan cuaca berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi, fluktuasi produk antarwaktu dan antardaerah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi mewaspadai berbagai tantangan dan risiko inflasi pada semester 4 tahun 2023 akibat faktor anomali El Nino level moderat yang mengganggu siklus pola tanam yang berpotensi mendorong inflasi kelompok pangan. Hal tersebut mengumumkan dalam high level meeting TPID Provinsi Jambi selasa 5 September 2023. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Jambi mengatakan, dalam upaya mengendalikan inflasi dari sektor pangan dampak cuaca tersebut, TPID menerapkan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun kelompok pangan berpotensi penyumbang inflasi hingga akhir tahun 2023, yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Selain itu, TPID mendorong hilirisasi produk komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menjamin kepastian serapan hasil panen, dan meminimalisir risiko fluktuasi harga. Ini yang kita harus padai, karena resiko inflasi sampai di kanan. Hermanto menambahkan inflasi Jambi Agustus 2023 di angka 1,92 persen, atau lebih tinggi dari bulan Juli, yakni sebesar 1,15 persen. Namun inflasi Jambi di bawah inflasi nasional dan masih yang terendah si Indonesia. Jambi Agustus 2023 di angka 1,92 persen,